Intro Menjelang bulan Ramadan, masyarakat Indonesia biasanya akan berziarah ke makam keluarga atau biasa disebut nyekar. Hal itu seperti yang terlihat di tempat pemakaman umum TPU COVID-19 Jatisari, Kota Semarang. Ratusan peziarah memadati makam COVID-19 di TPU Jatisari, Kota Semarang pada Minggu Sore 19 Maret 2023. Sebelum memancatkan doa, warga membersihkan makam, merapikan tanaman hingga menampur bunga di makam. Tak hanya dari Kota Semarang, peziarah juga datang dari luar Kota Semarang seperti Jakarta, Bandung hingga Situbondo. Salah satu peziarah, Dita yang datang bersama anak-anaknya mengatakan, Selain mendoakan ibunya yang sudah meninggal, ia juga mengajarkan kepada anaknya pentingnya berhasilaturahmi dan mendoakan orang yang telah meninggal. Jadi sore ini, Alhamdulillah sama bapak dan anak-anak saya, kami semua bersejarah kubur ke tempat almarhum ibu saya. Ini sudah memasuki Ramadan, kirim doa, dan sama anak-anak biar anak-anak tahu rutinnya juga sekarang di mana. Sementara itu, salah satu petugas kebersihan TPU Jatisari mengatakan, para peziarah datang ke makam untuk menyekar sejak 4 hari terakhir. Meningkat mas, lumayan. Banyak yang dari luar kota segera atau gimana? Ya, banyak dari luar kota. Yang dari Jakarta, Pak Anumpas, Anumpas, hampir sini. Ya, cuma sekedar menyekar. Jelang puasa ini ya? Ya, jelang puasa. Diketahui, TPU Jatisari merupakan tempat pemakaman untuk jenisnya COVID-19 yang meninggal saat pandemi sejak 3 tahun lalu. Setidaknya lebih dari seribu orang meninggal akibat terpapar COVID-19 dan dimakamkan di TPU ini. Hafif Manurah Sanam melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.